Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita angka kunjungan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini. Bersama saya, Bini Pertama, inilah Gate News selengkapnya. Dan Pemirsa, kita menuju berita pertama. Pasien hipertensi dan penyakit jantung menominasi angka kunjungan rawat inap di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan karena perubahan gaya hidup masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penyakit yang menderah. Perubahan gaya hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat berpengaruh terhadap jenis penyakit yang menyerang warga. Dampak pola hidup tidak sehat sangat dirasakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan meningkatnya angka kunjungan pasien khususnya yang menderita penyakit jantung. Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB Agus Rusdi Hariawan menyebutkan berdasarkan jumlah data kunjungan ke poli klinik tahun 2017 kunjungan ke poli penyakit dalam paling tinggi dengan angka 18.277 kunjungan. Disusul poli jantung 15.201 kunjungan. Poli bedah 8.796 kunjungan. Pisioterapi 9.436 kunjungan. Bedah tulang 6.259 kunjungan. Dan penyakit mata 6.114 kunjungan. Jadi kalau misalnya tahun 2017 ini kalau secara keseluruhan itu tertinggi adalah poli penyakit dalam. Tapi poli penyakit dalam dibagi dua. Masing-masing punya penyakit dalam itu 9.000 kunjungannya. Jadi kalau dua di topak 18.000 per tahun. Untuk poli penyakit dalam. Penyakit dalam ini dibagi dua. Poli penyakit dalam satu itu adalah poli penyakit untuk pasien baru. Menurut poli penyakit dalam dua ini untuk pasien lama. Yang sudah promis, yang sudah berurang kali datang. Dan jumlahnya hampir lama. Untuk pasien rawat jalan. Posisi pertama ditempati oleh penyakit jantung. 6.040 pasien. Gagal ginjal 6.000 pasien. Kencing manis 3.888 pasien. Hipertensi 3.103 pasien. Jantung kongit stip 2.913 pasien. Dan dihipertensi serta komplikasi jantung 2.700 pasien. Sedangkan untuk pasien rawat inap. Terbanyak adalah anemia 1.172 pasien. Kemudian kanker payudara 802 per tahun. Akan tetapi perlu diperhatikan jumlah pasien kecelakaan yang memenuhi ruang UGD mencapai 320 kasus. Hal ini dikarenakan sebagian pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara. Guna mengurangi penyakit tersebut, pihak RSUD NTB menyarankan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanullah Hakim, KET TV Kita beralih ke Kota Mataram. Guna menjaga kondisivitas masyarakat di Kota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram didisumar di mengajak kepala lingkungan dan lurah yang berada di Kecamatan Sekarbilan untuk mengimplementasikan perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat. Perda kerama adat ini dinilai sangat penting sebagai benteng untuk mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat. Guna memperkuat sistem sosial masyarakat serta membangun basis sosial masyarakat di tingkat lingkungan. Sebagai langkah membangun interaksi sosial kemasyarakatan, Ketua DPRD Kota Mataram didisumar di mengajak seluruh kepala lingkungan yang ada di Kecamatan Sekarbilan untuk mengimplementasi perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat dan peraturan daerah tentang pendidikan keluarga. Perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat dinilai sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana perda tersebut sebagai benteng masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik masyarakat yang sering terjadi karena gesekan kecil. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan juga diharapkan bisa berinteraksi, membangun hubungan sosial yang kuat, saling mendukung guna terciptanya masyarakat yang kuat. Sementara itu, Kepala Ciamat Sekarbilan, Cahya Samudera, mengatakan peraturan daerah tentang kerama adat dinilai sangat penting bagi masyarakat sebagai sinergi antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Sementara untuk lembaga masyarakat kerama adat di Kecamatan Sekarbilan, saat ini sudah terbentuk sebanyak 20 kerama adat dari 34 lingkungan di luar perkampungan Hindu yang ada di wilayah Kecamatan Sekarbilan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV Pemirsa keberadaan provider sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Namun, nyatanya saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 78 kawasan produktif yang masuk kawasan blank spot. Masih banyaknya kawasan produktif yang masuk kawasan blank spot masih menjadi perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak kawasan produktif yang blank spot menjadi menghambat lanju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut, guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini masih terdapat sebanyak 78 kawasan produktif yang masuk dalam kawasan blank spot. 2017 kita dapat kemarin 27 kawasan titik, saat ini 2018 kita dapat 78 kawasan blank spot. Tribudi mengatakan pertanganan April ini pihaknya akan menyisir kembali daerah di Nusa Tenggara Barat yang kemungkinan mengalami blank spot. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Disko Minpo masing-masing kabupaten kota untuk mendata kawasan blank spot. Kawasan tersebut nantinya akan mendapat intervensi dari Kemen Kominpo dan Disko Minpo serta balai penyedia dan pengolahan pembiayaan telekomunikasi dan informatika. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Kita menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat. Seminar Nasional Autis yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan Islam di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan di Sumbawa Barat. Kegiatan yang didominasi oleh kaum ibu merupakan bimbingan ibu-ibu, khususnya para kerapis untuk mengetahui deteksi dini autis pada anak-anak penderita autis. Ratusan peserta seminar memadati aula di salah satu yayasan Islam di Sumbawa Barat. Kegiatan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang autis juga untuk memberikan informasi tentang deteksi dini penyakit autis. Kegiatan ini juga untuk mengajak masyarakat yang mempunyai anak ataupun kerabat untuk segera melakukan penanganan khusus kepada anak-anak autis. Karena semua bentuk penyakit bisa disembuhkan termasuk autis. Hal itu disampaikan Dr. Rudi Narsumber, ahli autis dan selaku bapak aba Indonesia. Yang mengatakan bahwa penyakit autis bisa disembuhkan. Namun yang paling penting bagaimana kita melakukan penanganan khusus terhadap anak-anak penderita autis. Kegiatan seminar ini adalah untuk mengetahui deteksi dini anak autisme dan bagaimana tata laksananya, tata pelaksanaannya. Ketika kita sudah tahu deteksi dininya, jadi kita tahu bagaimana penanganan anak autis itu sendiri. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KTV. Masih dari Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu daerah penghasil madu asli di Indonesia, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat saat ini memiliki produksi madu jenis baru yang mulai diburu warga. Madu hitam Sumbawa atau Sumbawa Black Honey, ini menjadi buruan masyarakat karena diyakini berhasil menyembuhkan aneka penyakit. Salah satu lokasi budidaya madu hitam Sumbawa atau Sumbawa Black Honey, jenis trigona ini berada di Desa Pelat, Kejamatan Unteriwes, selalu ramai didatangi warga untuk membeli madu. Sebelum membeli madu hitam, biasanya pemilik tempat budidaya madu ini memperlihatkan langsung tempat memelihara lebah dan juga cara memanen madu. Lebah penghasil madu trigona atau oleh warga Sumbawa disebut rentelan ini berukuran kecil dan berbeda dengan lebah penghasil madu hutan yang banyak terdapat di hutan Sumbawa. Ukuran lebah trigona lebih kecil, madu ini dihasilkan berwarna hitam dengan rasa manis bercampur asam. Hal ini dipengaruhi oleh makanan sang lebah berupa kembang asam, belimbing, kaliendra, kembang turi, dan kembang pohon mangga yang banyak terdapat di kebun lokasi sarang lebah. Sarang lebah yang sudah berumur satu tahun yang telah dipindahkan dari sarang aslinya di dalam batang kayu ke dalam kotak buatan ini, kemudian dibuka dan terlihat kantong-kantong berisi madu yang berwarna hitam. Kantong-kantong berisi madu kemudian diiris dan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah sebagian diambil, sebagian lagi disisakan dalam kotak agar bisa berproses kembali menghasilkan madu. Untuk memeras madu ini digunakan alat khusus yang dibuat dari kayu yang dimodif, sehingga proses pemerasan lebih higienis dan tidak tersentuh tangan. Juraidit, salah seorang pemilik budidaya madu hitam mengatakan, ide munculnya usaha budidaya madu hitam ini muncul dua tahun lalu, karena banyaknya lebah jenis trigona yang berada di hutan dan di pagar-pagar kebun yang berada di dekat desa mereka. Untuk mempermudah proses budidaya, sarang asli dari hutan dan pagar kemudian dipotong dan lebah dipindahkan ke sarang buatan yang terbuat dari kotak kayu. Untuk menghasilkan madu hitam berkualitas, maka masa panen lebah trigona ini dilakukan setelah usia satu tahun lebih. Di awalnya kita ambil dari hutan, lalu kita masukkan ke dalam stup seperti itu, lalu kita budidaya, kita tunggu panen selama satu tahun atau tujuh bulan. Kalau sumber pakan begitu banyak, maka trigona itu lebih cepat kita panen. Pak, bisa disebutkan pak jenis makanan yang ada di sini? Jenis makanan trigona itu dari kalendra, juga dari pohon turi juga yang berbunga, juga pohon belimbing, dan juga kami menanam pohon mangga, dan juga banyak lagi. Jadi tanaman yang ada di sekitar kebun ini jadi makanan yang berbunga? Jenis yang berbunga. Hampir setiap hari, terutama hari libur, tempat budidaya madu hitam milik Juraidi selalu ramai didatangi warga, baik dari kota Sumbawa Besar, juga dari luar kota, untuk membeli madu hitam. Sebelum membeli madu, para pembeli biasanya melihat langsung proses panen madu hitam ini. Madu hitam Sumbawa dikemas dalam botol dengan ukuran 150 ml, dengan bandrol Rp 50.000. Kemasan 300 ml, dengan harga Rp 100.000, dan kemasan 600 ml, yang dibanderol Rp 150.000. Madu hitam salah satu madu yang dipercaya oleh warga dapat menyembuhkan luka bakar, dan juga berhasil menyembuhkan penyakit mah, serta menambah stamina pria. Anda berminat mencicipi madu hitam Sumbawa? Jangan lupa, membeli madu hitam yang kini sudah mulai dijual di rumah madu Sumbawa, dan pusat-pusat penjualan madu di Pulau Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV Dan pemirsa informasi tentang Black Honey dari Kabupaten Sumbawa tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini. Berbuali terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GAT News. Tunjikan awal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pinpage GAT Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube. Mau kira-kira tim yang bertugas, kami amit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.